Ya, Pemirsa Polores Tajambi berhasil mengamankan 32 ropaja yang diduga terlibat dalam aksi tawuran di 2 TKP, yaitu Tanjung Lubut dan Simpang Gatot Subroto. 32 orang yang diamankan, sebuahnya masih di bawah umur dan akan dilakukan pembinaan bersama unit PP Ajambi pada selasa 26 November 2024. Kepala Kepolisian Risot Kota Kapolores Tajambi, Kompens Polo Ekuah Yudi, diwakili oleh Wakapolores Tajambi AKPP Nur Hadiansyah. Pemimpin konferensi paras di Gedung Lobby B terkait unggap kasus kenakalan ropaja, yaitu aksi tawuran antar pelajar yang membuat masyarakat di wilayah hukum Polores Tajambi mengalami keresahan. Wakapolores Tajambi AKPP Nur Hadiansyah menyampaikan, pihak kepolisian Polores Tajambi berhasil mengamankan 32 orang ropaja. Mereka diduga terlibat dalam aksi tawuran di hari Jumat 22 November 2024 di 2 TKP, yaitu Tanjung Lubut dan Simpang Gatot Subroto. TKP wilayah Tanjung Lubut berhasil mengamankan 3 orang, kemudian di TKP wilayah Simpang Gatot Subroto sebanyak 29 orang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan melakukan konferensi pers terkait dengan peristiwa tawuran antar pelajar yang pada hari Jumat lalu, tanggal 22 November 2024, sempat rame ataupun viral di dunia maya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa pada hari Jumat itu terjadi dua peristiwa tawuran antar pelajar. Pertama, yaitu dengan lokasi di Simpang, Tanjung Lubut, Kota Jambi, itu terjadi pada pukul 13.00 WIB, dan peristiwa kedua terjadi di Simpang Gatot Subroto, yang terjadi pada pukul 16.00 WIB. Dari peristiwa yang viral di media sosial tersebut, tim kami melakukan penyelidikan secara estafet, dan akhirnya sampai dengan saat ini, dari dua peristiwa tersebut, kami berhasil mengamankan sebanyak 32 orang yang terduga terlibat di dalam tawuran tersebut. Berikut beberapa barang bukti yang ada di hadapan kita ini. Dari perkara yang disimpan Tanjung Lubut, kita berhasil mengamankan tiga orang pelaku, sehingga total ada 32 orang. AKBP Nurhadiansyah menambahkan, dari total 32 remaja aksi tawuran itu, semua masih di bawah ubur dan akan dilakukan pembinaan bersama unit BP Ajami. Selain itu, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan informasi terkait kejadian yang membuat rusak masyarakat. Selanjutnya, AKBP Nurhadiansyah berkajak masyarakat agar menjaga situasi kamtipnas di kota Jambi supaya aman, tentram, dan kondusif.